Halo, selamat datang kembali bersama saya dan the CE300 And we are the Earth Oke guys, jadi gitu aja Pokoknya kita ada CE300 Thank you for watching and be the best on Earth See you guys Oke, jadi Lupa banget, gue lupa banget Berhubung ini lagi penuh banget Tadi ngecek-ngecek ke Youtube gitu ya Ngobrol sama Kak Gita, gak taunya guys Kita lupa banget Ini kita ada project CE300, belum pernah dibahas sama sekali Jadi dari kemarin dibongkarnya belum pernah dibahas Jadi ya ini dia CE300 Yang punya sama dengan yang punya Kenjang Spectrum guys Jadi orangnya perfectionist banget Dan sebenernya ya, kemarin ini mau benerin doang disini ada baret Baret doang disini guys Cet ya sebody, gila gak lo Keren banget orangnya Gokil, gue ngarepsi semua orang begini nih Jadi asik, jadi mobilnya gak bakal ada brang gitu guys Jadi ini mobilnya Mau dicet lagi emerald green Warna A Standarnya si CE300 ini Yang basically Mobilnya sebenernya udah rapi banget ya, cuman Bagi orangnya masih kurang rapi Jadi dirapiin lagi Bampernya beli baru guys Ya 5 detik, 6 detik, 7 detik Ya lumayan lah Nah mantap Terus Mobilnya sih udah dimodif juga ya Pertama dia udah pake lowering kit Terus pelek ini pake AMG yang 3 piece Eh 2 piece, 3 piece Jadi AMG nya 3 piece Ini rare banget konon Dan Ini pelek keren banget Ternyata fender Ternyata fender Bannya narik dikit Jadi Cepernya bisa pas Pake gue suka banget Terus lampu depan ini udah pake USDM Nanti gue ketunjukin fotonya Jadi USDM udah ada wipernya Wipernya Wiper blade gitu Udah ada cicut cicut Nah gitu Itu juga langka banget Pokoknya gak langka gak dipasang nih Sama om Ownernya ini Om Ferdi Jadi udah dipasangin Sampai tempat-tempat nomor aja langka Jadi setiap gue bongkar mobilnya si om pasti Om hati-hati ya ininya susah banget barangnya Om ini suka banget barangnya Tenang aja Kita masih jagain barangnya Dan Emang gue Buat pengerjaan mobilnya Gue lebih hati-hati banget sih Kalau apalagi udah mobil Own Ferdi ya Jadi ini kita kerjainnya full semua di spray boot Biar mobilnya bersih ya guys Jadi Biasanya kita gosok masih bisa di luar Cuman gue gak mau mobilnya kenapa-napa Jadi Kita gosok di dalam spray boot aja langsung Biar lebih bersih Dan mobilnya Terjaga dari Macem-macem Kejadian yang gak dingin Walaupun di luar pun gak pernah ada masalah sih Kita gosok di luar Tapi karena ini mobil spesial Jadi ini CE Garang Jadi kita kerjain di dalam spray bootnya Kita gosok gitu Oke Terus buat Krom-kromannya nih Ini udah di stikerin semua Stiker Semi black gitu Stikerin Jadi Ini kromnya awet banget jadinya Dan rananya lebih gelap Rasanya kan gini nih Ini di stikerin Pakai Hitam transparan gitu Jadi anti baret Anti jamur Guys Ini jadi kelindung banget Ini salah satu contoh Kenapa orangnya sayang Salah satu contoh Orangnya sayang banget Sama mobil ya guys Krom-kromannya dirawat Jaga bener-bener Dan yang gue paling suka lagi adalah Ini frameless Ini frameless guys Ini kacanya Gak ada frame ya Ini keren banget Kalo kalian lagi buka kaca Dan buka pintu Tutup pintu Kayak Tengah Kayak Keren banget Gue suka banget Mobil frameless ya Dan ini gue gak tau Ini kayaknya gak bisa dibuka ya Cuman kalo Ini bisa dibuka gak sih ya Kalo di mercy mercy Oh bisa dibuka juga ya Ini bisa dibuka juga Kita coba buka ya Kita coba buka Gue penasaran Nah Lo liat ya guys Gila keren banget Ini mobil jadi Pilar B nya itu Gak ada Pilar B nya cuma dibawa doang Dan kalo kayak di E-Coupe Yang baru gitu Ini nih Kacanya udah sampe abis banget Jadi Duh serata gitu Lu bayangin Lu jalan-jalan gitu Keliling kotak Gak ada kaca segini nih Kayak gini pas ditutup nih Gila keren banget guys Gini Gak ada pilar gitu kan Ini nih Yang gue suka sama mercy Yang gak ada di BMW Soalnya cabrio ya Kalo BMW yang coupe Tetep ada pilarnya nih Kalo mercy tuh Aduh ini keren banget sih Enak banget gitu liat ya Terus yang tadi gue bilang Lampu Daripada kasihan Kak Gita Harus cari cari foto Nah Ini lampunya USDM rare banget Dan ini ada wiper Ini lampunya aja Wuh Harganya guys Gue pasti kasih tau Gue aja gak berani Taruh di luar Taruh mobil aja Gue terusak soalnya Dan ini lampu sand nya Dia baru Yang amber Dan Wih Gila bersih banget guys Ini abis gue selasi doang ya Kemarin fitting-fitting dulu Setel-setel Ini buku selasi Ada kotor dikit Nanti kita bersihin Nah nih Digreasein doang Nah ini juga baru Terus yang gue paling suka Tetep nih Interior nya deh Dapet yang beige Dan Ini Frameless Dan si kaca belakangnya Pas dibuka Wuh Gokil guys Keren banget Berarti emang dari mercy town segini Itu udah dipikirin ya Pilar bayi itu diumpetin Karena gue pikir dia kupe doang Gak taunya ini Jadi kalo kalian lihat Ini mobil kupe Tapi si Pencetan pintunya tetep empat Gak dua Keren banget Keren banget Terus Ya gue Belakang gini aja lah ya Kaca begini Ada list nya lagi Terus Nah ini nih Frame plat nomor ini juga Rare banget Punya Eropa nih Cuman di custom dikit Buat gitu-gitu Keren banget pokoknya Dan ban Bannya di rumah banyak banget Bannya setahun sekali ganti guys Artinya kalo ada retak sedikit diganti Gak boleh ada Keren Terus yang kita mau benerin paling ini nih Di dalam karet nih Ada sedikit karat Jadi kita Bakal Krok dulu Terus kita hilangin karatnya Kemarin dalaman fender juga minta di cekin Dan ada karat Kita udah benerin juga Gitu Oke Jadi mungkin gue tutup dulu nih Takut kotor ya Berhubung kalo owner nya lihat Ih itu kaca gue dibuka-buka Nah gitu kan Sekalian gue tutup dulu Jadi udah Dan Satu dari dulu Jadi bokap gue lagi Gue masih kelas 2 SD Kalo gak salah sempet pake juga Masih begini Dan Gue Ingat banget gue bilang Pak spion nya apa-apa Ditipu orang Kanan kiri beda Hehehe Katanya enggak guys Jadi Pertama ada dua kuning kan Di mobil ini Spion satunya Nanti gue tunjukin Ini kalian lihat dulu ya Spion kirinya segini Kanannya segini Spion kirinya Nah Coba segini guys Ini emang bawaan Mercy nya Dan gue gak ngerti Apa alesannya Mercy Bikin spion yang kiri Lebih pendek Dari yang kanan Nah Yang ketau boleh komen Di bawah ya Biar share juga Karena gue sampe sekarang Masih jadi problematika gitu Dan bokap gue waktu itu Yang gak tau papa belinya begini Nah gitu Jadi Gak menjelaskan sebenernya papa gue Jadi Tolong Ya itu sama wiper nya guys Ini wiper gak mungkin gue nyalain Daripada waret Tapi gini yang lucu Ini wiper kalo jalan Pas lagi disini Dia akan ada naik Set Set Nah gitu Itu juga keren banget Dan wiper cuma satu Di tengah Jadi Zaman gue dulu senem banget Karena Yang gue liat dulu Di mobil-mobil balap Wiper itu di tengah kan Lagi zaman-zaman gue Kecil ya Dan Ini dulu salah satu mobil idaman gue Yang waktu itu Akhirnya bokap gue jual Karena Gak ada bengkel Mercy di Serbon Akhirnya jual dan diganti Mobil-mobil biasa Itu gue Waktu itu pas lagi di mobil dijual Gue Termasuk sedih ya Karena Ya lu bak Ya gue lagi kasih SD Terus Di antara sekolah pake Mercy gitu kan Kayak Tapi Ya jadi seneng sih gue dapet build Akhirnya bisa build lagi mobil Mercy kayak gini ya Salah satu Ya Impian masa kecil lah Mobil-mobil yang gue seneng lagi kecil gitu Walaupun sekarang gue jadinya Sukanya BMW ya Cuman ini Salah satu mobil Yang karena pernah dipake bokap Dan bokap gue sampai sekarang masih sukai Mercy Jadi rada berantem sama gue Kalau gue beli BMW gitu Cuman Ini salah satu mobil-mobil yang bokap pengen beli lagi Waktu itu Cuman berhubungnya bokap gue udah marah-marah Karena bokap gue tuh kalau ke mobil gue perfeksionis gitu Jadi Kalau belinya mobil begini pasti dia di bengkel mulu Jadi bokap Nyokap gue gak ngasih Akhirnya belinya mobil lain Ya mungkin Doain aja gue punya rezeki Gue pengen banget beliin CE buat bokap gue Jadi Hashtagnya CE untuk Papa Diki kali nanti Jadi gue bakal nabung buat beli-beli gini mobil Mudah-mudahan doain aja gue bisa Ngasih ini Bokap Buat nyaterin mobil ini lagi Dan Ini manual Biasanya kalau CE itu metik Jadi gue gak tau nih Kalau kalian komen aja di bawah Ini convert Atau Emang ada CE manual di Indo Gue lupa banget nanya ke owner ya Tapi berhubung kita udah nge-vlog duluan Komen aja kalian Kita sharing bareng juga Apa emang ada CE manual di Indo Soalnya kemaren gue ngobrol sama Pencipta Mercy yang dateng ke bengkel juga Katanya kalau CE itu harusnya metik ya Jadi Komen aja ya Oke Jadi mungkin Ternyata topik begini dulu Gimana menurut kalian CE nya keren banget gak sih Gue sih suka banget Dan Mungkin nanti kita update lagi pas warnanya udah keluar ya Pokoknya ini 2 tone juga tetep Si moldi-moldingnya ntar ijaunya lebih terang gitu Pokoknya nanti kita share lagi kalian Pas lagi masuk oven Bentar lagi Kita share lagi Jadi itu udah topik begini dulu So thank you for watching And be the best See you guys